Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi 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 berjumpa bersama saya Arief Ang oke teman ini dia saya mau ngocor atau kasih pupuk susulan buat tanaman cabai saya ini yang udah 5 kali panen jadi cabai rawit red ini komposisi pupuk susulan yang saya gunakan ini dia teman pupuk susulan yang saya gunakan untuk ngocor atau untuk pupuk susulan tanaman cabai rat saya yang udah panen 5 kali lah ini hampir 6 kali karena setiap 4 hari sekali kan panen jadi ini pupuk susulannya seperti ini teman ini saya ada garam krosok atau garam kristal yang murah ya garam curah ini murah ini 2 kilo segini harganya 6 ribu terus kalsium merekannya bebas teman ini murah juga 15 ribu sekilo terus ini ada urin dari ternak kambing jadi urinnya bebas urin syapi kelinci terserah itu bebas ini kenapa saya kasih botol-botol seperti ini supaya takarannya itu mudah teman jadi nanti saya oplos ke dalam ember ember ini kira-kira ada 25 liter atau berapa ya ini seperti ini untuk ember 25 kilo cat lah terus ini ada urea kalau urea saya tidak akan campur karena udah kemarin udah saya tabur disini ureanya jadi ini tinggal dikocor susulan aja teman jadi kira-kira kalau musim kemarau itu ureanya baru boleh dicambur ke dalam ember ini tadi teman jadi dengan komposisinya ini urin apa namanya urin kambing atau urin ternak itu 2 botol atau 2 liter lebih ya seperti ini terus garamnya itu antara 12 sendok sampai 15 4 5 6 7 8 9 10 11 12 saya gunakan 12 sendok terus kalsiumnya saya menggunakan 2 sendok teman untuk ukuran ember 25 kilo cat seperti ini jadi kalau teman-teman mau pakai tank tanki itu baru ini nya boleh 1 sendok aja terus ini nya boleh tergantung jumlah tanki nya kalau 16 liter atau 12 liter itu per liter nya itu 1 sendok gitu aja teman kalau menggunakan ini kalau menggunakan garam habis itu kita tinggal campur air sampai penuh teman gitu ini embernya sampai penuh dan kita kotok untuk bubuk susulan jadi ada yang bilang teman-teman kalau pakai garam takut mati atau apa itu enggak tentunya tanaman saya tetap tumbuh subur dan berbuah alhamdulillah lebat jadi kalau teman-teman takut kalau tanamannya mati menggunakan garam teman-teman boleh coba beberapa tanaman aja dulu kalau memang belum mantap ya kan jadi supaya lebih tahu perkembangannya tanaman kalau masih takut dan ragu-ragu teman sebenarnya itu dalam satu ember ukuran ini ukuran cat 25 kg itu ada kalau lebih ada 20 liter lah teman-teman ada 20 liter air lah seperti itu jadi saya menggunakan garam cukup 15 sendok jadi kalau mau 20 sendok juga lebih bagus tapi saya 15 sendok karena ini garamnya garamnya malah saya kayaknya kurang ya kan minim dari sendiri saya pakai 15 jadi buat teman-teman yang mau pakai 20 sendok juga enggak masalah teman jadi setiap 1 liter 1 sendok kalau mau dicampur dengan urea itu boleh banget setiap ember ini dicampur ureanya cukup 2 gelas kalau pakai ember tapi kalau pakai tank cukup 1 gelas teman setelah itu kita kocor oke teman setelah itu kita bisa kocor dengan menggunakan setengah gelas lah gelas takar kira-kira 100 ml per tanaman jadi tidak harus di bagian sini di tangan-teman di pinggir ini sudah bagus banget teman terus kalau ada tanaman yang masih kecil ini langsung di pinggir tanaman aja nah di pinggir tanaman ini langsung teman kalau di tanaman ini sudah besar seperti ini kita tinggal di samping-sampingnya atau di pinggir-pinggir jaraknya 40 cm itu tidak masalah teman seperti itu jadi kalau mengocorannya ini terbaik itu setiap 15 hari sekali teman interval kan jadi supaya tanamannya tetap bagus yang menerik generasi calon-calon tunas-tunas baru kalau kita sering-sering dikocor ibaratnya kan kita selalu memberi makan nutrisi pada tanaman ini sendiri teman supaya lebih bagus dan awet masa panenya karena kalau jenis tanaman cabai rawit ini panenya itu lama bisa sampai ada yang 40 kali ada yang 30 kali yang jelas itu tergantung perawatan setiap petani masing-masing ibaratnya itu kemistri pada tanamannya teman seperti itu jadi kalau kita sering kocor seperti ini kan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman yang kan tercukupi juga ya kan kalau saat musim kemarau sekarang kan kemarau ini musimnya agak nentu kadang kemarau kadang hujan seperti itu jadi kita kira seperti teman bubuk susulan untuk tanaman cabai rawit saya setelah masa panen 5 kali teman ini baru saya susul karena kemarin saya cuma menggunakan urea susulannya ini lah baru ada urinnya ada kalsium juga ada garam samburannya seperti itu jadi bisa diaplikasikan jadi kalau mau diaplikasikan sama urea sekalian juga boleh jadi kalau per ember yang tadi ukuran ember cat 25 kilo itu itu cukup menggunakan kalau dicampur urea 2 gelas urea 2 gelas belitingan tapi kalau menggunakan tanki ukuran 16 liter atau 12 liter cukup 1 gelas urea gitu aja teman jadi supaya tidak terlalu berlebihan tapi kalau kebanyakan urea biasanya mati kalau sampai kalau pakai urea airnya jangan sampai terlalu dingin kadangkan kalau terlalu kebanyakan urea airnya jadi dingin itu yang menyebabkan kematian karena terlalu banyak jadi jangan terlalu berlebihan di bagian pikir-pikir ini teman karena kalau tanamannya sudah besar akarnya sudah kemana-mana seperti itu beda kalau yang tanaman yang pasti mudah seperti ini baru di sini kalau tanamannya sudah berbuah jadi kita lebih baik tidak di sini juga harus dipikir-pikir karena sudah langsung terserap karena akarnya sudah kemana-mana jadi kalau kita sering mengocor jadi ini teman pertumbuhannya dari tunas-tundasnya itu tumbuhan baru itu bagus jadi ini semakin banyak tunasnya mesti pun sudah sering dipanen kalau kita sering kocor seperti itu dan buahnya pastinya akan lebih bagus karena ini untuk masa panahnya sendiri masih lama seperti itu ini masih berbunga masih banyak buahnya juga seperti ini teman jadi ini teman sharing-sharing dari saya tentang cara saya memupuk susulan untuk tanaman cabai saya coba lihat ini kan tunas-tunasnya baru banyak teman selain simple juga murah teman karena pakai urin juga ya kan ada garam ini saya garamnya sudah habis berapa ini ini 2 kilo sudah hampis 4 kilo hampir saya sedia 6 kilo terus kalsiumnya baru 1 kilo ini belum habis seperti itu jadi suatu saat teman-teman kalau misal cuma pakai garam kalsium sama urin itu tidak masalah kalau sudah di urea tapi kalau mau ditambahkan urea itu boleh banget jadi setiap ember kita tambah urea 2 gelas seperti itu atau NPK yang kemasan 1 kilo itu kalau NPK cukup 1 gelas itu tidak masalah 1 ember seperti ini itu juga lebih bagus oke teman jadi kira-kira seperti ini saja sering-sering dari saya tentang pupuk susual untuk tanaman cabai saya semoga bermanfaat saya Rie wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses salam sukses selamat menikmati